Jadi setiap tahun itu ada program penanaman seribu pohon bam yang walaupun setiap tahun itu tidak maksimal ya mungkin misalnya tahun 2006 itu cuma dapat 500 pohon misalnya terus tahun 2010 ini dapat 500 pohon nah terus 2011 tanggal 1, bulan 1 dan itu ya momen ini kan kalau orang kota itu kan pada jalan-jalan ke Ancol dan sebagainya jadi kalau orang ngobrol-ngobrol di gunung sambil kayak orang kaya bakar abu ungun ya sambil bakar-bakar ayam kalau ada gitu kan sambil masak-masak di bumi terus paginya menanam pohon bam ada salah satu kelompok di luar lindung harapan yaitu kelompok apa namanya saya lupa itu dari kampung di julang dia juga ikut bergabung dengan program ini lokasinya tepatnya ada di kali atau sungai citapos dan sungai apa namanya yang ada di kawasan gunung balimun salah yaitu tepatnya di kampung tapos nah bagi siapapun yang mau bergabung dengan kami pada intinya kami siap menerima apapun bentuk bantuannya atau bentuk biaya bergabung dan misalnya membantu pipitnya atau mungkin uangnya atau mungkin tenaganya bisa menghubungi di sekretaris lindung harapan yaitu di nomor hp 088 962 7085 intinya ada tiga yaitu satu adalah mempertahankan sumber mata air kedua adalah menjaga erosi ketiganya ya penghijuan bahwa menunjukkan selama ini kami di sekitar gunung balimun salah itu tidak merusak hutan tapi kami menanam menanam pohon di sana bahkan tahun-tahun yang dulu sekitar tahun 2003-2004 itu masyarakat di sekitar tapos orang tapos sendiri itu sudah menanam banyak sekali jenis pohon misalnya ada nangka ada pohon-pohon keras ya dan itu ditanam dengan kesadaran mereka sendiri dan mereka punya datanya masing-masing orang memang saat ini hanya misalnya penanaman pohon bambu yang tahun 2006 itu sudah terasa terasanya kecil ya memang kemarin itu ada istilahnya penebangan teratur ya nah itu hasilnya dijual dijual dan itu disumbangkan kepada orang sakit itu salah satu dan memang tujuannya kan merasakan dari tahun yang saya rasakan sendiri pribadi ya aku di tapos itu dari tahun 98 itu air itu terasa debitnya itu kurangnya itu drastis sekali apalagi adanya BNR ya itu debitnya turunnya itu drastis sekali nah inilah langkah-langkah untuk mempertahankan supaya yaudahlah yang segini ini stabil yang paling terasa tanah tanah habis disitu dan sudah banyak sekali kampung yang hilang disitu dan sekarang jadi perumahan-perumahan terus yang paling merikan sekali ini di sekitar BNR ini sudah menjadi tempat-tempat anak muda nongkrong ya sudah kayak puncak aja banyak ya mungkin terutama sangat merusak bagi apa ya perempuan-perempuan ya itu di sekitar itu sudah terasa sekali intinya kami ingin mengajak kepada semuanya jangan hanya orang tapos yang melakukan ini bahkan bila baru semua orang Indonesia bila baru ya bahwa kesadaran ini harus ditimbulkan gitu kan ya ini salah satu bentuk kepedulian kepada lingkungan jangan sampai bahwa orang gunung itu udah-udah kehabisan air itu itu intinya